Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kita mulai kuliah pada pertemuan hari ini Dengan baca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik, pada pertemuan ke-14 ini Kita akan membahas tentang analisis SWOT Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah identifikasi Mengenai berbagai faktor secara sistematis Untuk merumuskan strategi berdasarkan logika Yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength Dan peluang atau opportunities Dan secara kebersamaan Dapat meminimalkan kelemahan atau weakness Dan ancaman threat Jadi analisis SWOT membandingkan Antara faktor eksternal Yaitu peluang dan ancaman Dengan kekuatan dan kelemahan Atau internal Nah ini teorinya dari Setiawan Haripuromo Dan Zulkif Limansyah Nah maka dari itu kalau kita bagi ya Ada empat strategi Dalam membuat analisis SWOT Jadi analisis SWOT ini untuk membuat strategi Dalam hal apapun Misalnya dalam manajemen diri Manajemen organisasi apalagi Sangat terkenal menggunakan analisis SWOT Yaitu strength Weakness Itu internal Opportunity and treatment Itu adalah eksternal Nah maka dari itu kita singkat Strength Nanti bagaimana ketika Kekuatan bertemu dengan ruang Bagaimana kelemahan bertemu dengan ruang Bagaimana ketika kekuatan bertemu dengan ancaman Dan kelemahan bertemu ancaman Nah nanti disitulah Empat strategi yang digunakan Ketika dalam kondisi Empat hal tersebut Kemudian Apakah analisis SWOT itu Paling tidak ada tiga Langkah utama Dalam analisis SWOT Yang pertama Kita harus memahami Kekuatan dan kelemahan organisasi Atau kelingkungan internal Nah kedua Kita harus mempelajari lingkungan Organisasi Dan memahami peluang dan ancaman Yang ada dalam lingkungan itu Atau lingkungan eksternal Akhirnya Menganalisis kekuatan mana Yang dapat digunakan Untuk mengambil keuntungan dari peluang Yang khusus Dan kelemahan mana Yang dapat membuat rawan Pada saat menghadapi Pada saat menghadapi ancaman tertentu Sehingga dapat merencanakan Strategis yang lebih baik Nah Maka dari itu Rekomendasi Untuk melakukan analisis SWOT Langkah pertama adalah Identifikasi kelemahan Dan ancaman yang paling urgent Atau yang paling penting Untuk diatasi secara umum Pada semua komponen Yang kedua Adalah Mengidentifikasi kekuatan Dan peluang Yang diperkirakan cocok Untuk upaya Mengatasi kelemahan Dan ancaman yang telah Diidentifikasi lebih dahulu Pada langkah yang pertama tadi Kemudian yang ketiga Yaitu Masukkan butir-butir Hasil identifikasi Yaitu langkah satu Dan langkah dua Kedalam bagian analisis SWOT Nah langkah ini Dapat dilakukan secara keseluruhan Atau jika terlalu banyak Dapat dipilah Menjadi analisis SWOT Untuk komponen Masukkan proses Dan keluaran Kemudian Nah kita bisa lihat Di slide Ada bagaimana Analisis SWOT itu Yang pertama Kekuatan dan kelemahan Sebagai faktor internal Dan itu kita bisa lihat Di dalam lingkungan internal Organisasi Nah sedangkan Peluang dan ancaman Itu adalah Faktor eksternal Yaitu lingkungan eksternal Di luar organisasi Nah apabila kita Petakan Dari empat hal ini Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Ya Nah Kalau pada kekuatan Yang kita lihat Di warna hitam ini Adalah Apa yang Dilakukan dengan baik Nah Kemudian kalau kelemahan Apa yang salah Sekarang Sedangkan Pada peluang Itu kemungkinan Apa yang ada Ancaman Apa yang dapat Menjadi Salah Atau ancaman Kedalam organisasi Nah itu Nanti kita lihat Pada kuadran apa Ya contoh Pada kekuatan Ya pertanyaan-pertanyaan Pada Mematakan kekuatan Di dalam internal kita Yaitu Apa yang Menjadi kekuatan Kemudian Bisa jadi juga Apa yang Anda kerjakan Dengan baik Apa yang Dilihat orang lain Sebagai kekuatan Apa yang Dilakukan dengan baik Oleh lembaga Atau apa rekam jejak Yang baik Di mana Organisasi Anda Bersaing dengan baik Nah itulah Sesuatu Mematakan Atau pertanyaan Yang bisa mematakan Bagaimana Kekuatan kita Tentunya Secara objektif Agar apa Agar ketika kita Mematakan dengan objektif Maka Kita bisa Menghasilkan Solusi atau strategi Juga Yang tepat Kemudian Kelamahan Nah dalam Mematakan kelemahan Ini Misalnya contoh Kita mempertanyakan Apa yang dapat Dikembangkan Apa yang Dikembangkan Apa yang Berlangsung Kurang optimal Dibandingkan dengan Keinginan Kompetensi apa Yang berlangsung Dengan baik Apa yang dapat Diperbaiki Apa yang telah Dilakukan secara Tidak baik Dan hal apa Yang harus dihindari Nah Kelamahan inilah Yang harus kita Petahkan Sehingga kita Bisa mengetahui Bagaimana Strategi Ketika kelemahan Temu dengan Peluang Ataupun Ancaman Kemudian Selanjutnya adalah Peluang Peluang ini Jika tidak ada Hambatan Apa yang Akan dilakukan Kemudian bisa Yang kedua Adalah Apa yang Mungkin Dilakukan Dimana Posisi yang Ingin Dalam 5 tahun Kedepan Misalnya Dalam 10 tahun Kedepan Dengan siapa Ingin bekerja Sampai dimana Teknologi Baru Dapat mengubah Praktik Contohnya Nah Ini semua Ada Tentunya Di luar Peluang Lingkungan Eksternal Organisasi Nah Ketika kita Peluang-peluang Yang mungkin Akan datang Kita petahkan Dengan baik Jangan sampai Ada peluang Yang terlewatkan Karena peluang itu Tidak akan datang Kedua kalinya Maka dari itu Ketika datangnya Peluang Maka kita harus Menangkapnya Dengan kondisi Yang ada Baik kekuatan Ataupun kelemahan Dalam diri kita Kemudian Perubahan finansial Atau pemerintah Misalnya Legislatif Dapat menguntungkan Di masa depan Atau tidak Apa yang akan Terjadi Dalam beberapa Tahun Yang akan datang Contohnya Apa yang dapat Menjadi solusi Win-win solution Nah Jadi kita harus Tahu Kira-kira Kedepan Memprediksikan Seperti apa Kedepan Satu contoh Misalnya Di masa depan Sepuluh tahun Mendatang Pendidikan S1 Mungkin sudah Tidak jadi Apa-apa lagi Maka Peluang Untuk Misalnya Mengadakan Prod di S2 Itu lebih Bagus Atau Misalnya Kedepan Teknologi Yang akan Berkembang Adalah Misalnya Tangfintech Atau Finansial Teknologi Bahwa Kedepan Itu Kebanyakan Pasti Cashless Maka Peluang yang Datang Itu adalah Bahwa Membuat Perusahaan Fintech Itu menjadi Peluang yang Sangat Besar Satunya Itu Maka dari itu Penggunaan Data Fakta Yang ada Untuk Membaca Bagaimana Kedepan Itu Sangatlah Penting Apalagi Bagaimana Kita Memetangkan Kondisi Saat Ini Dunia Seperti Apa Kelamah Dunia Seperti Apa Dan Apa Yang Bisa Kita Tangkap Untuk Keuntungan Organisasi Untuk Mencapai Tujuan Organisasi Sesuai Dengan Rencana Strategis Jangka Pendek Menengah Ataupun Panjang Dan Yang Terakhir Yang Harus Kita Petakan Adalah Ancaman Apa Yang Menghabat Misalnya Apa Yang menghabat Perkembangan Dari Luar Siapa Yang Ingin Mengambil Alih Tugas Atau Pekargaan Peranan Atau Apa Yang Dilakukan Oleh Organisasi Pesai Apakah Teknologi Atau Perkembangan Berubah Peran Perubahan Apa Yang Akan Terjadi Hambatan Macam Apa Yang Akan Dihadapi Dapatkah Mengatur Pembiayaan Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Maka Dari Itu Ancaman Ini Harus Betul-betul Kita Prediksikan Seperti Apa Lihatnya Dari Apa Bagaimana Dunia Ini Bekerja Bagaimana Diluar Organisasi Itu Bisa Mempengaruhi Kita Bisa Mengancar Contoh Misalnya Netflix Netflix Disney Plus Bagaimana Mereka Saling Bersaing Bagaimana Apa Ancaman Ancaman Luar Ada Itu Apa Misalnya Contoh Netflix Itu Saingannya Mana Maka Bioskop Film-film Yang Ada Di TV Nah Itu Saingan Mereka Yang Bisa Mengancam Eksistensi Mereka Kemudian Misalnya Siapakah Musuh Dari Zoom Aplikasi Zoom Yang Kita Digunakan Saat Ini Siapa Maka Musuh Zoom Adalah Bagaimana Penerbangan Industri Penerbangan Itulah Musuh Dari Aplikasi Zoom Karena Ketika Orang Itu Lebih Senang Bertemu Langsung Maka Ini Menjadi Ancaman Bagi Zoom Eksistensinya Tidak Akan Digunakan Lagi Nah Satunya Itu Misalnya Contoh Jadi Seseorang Itu Harus Memetakan Apa Ancaman Yang Mungkin Tidak Terperkirakan Dan Mungkin Tidak Ada Berkaitan Satu Sama Lainnya Tapi Seorang Manager Yang Baik Seorang Pemimpin Yang Baik Adalah Bagaimana Dia Bisa Memetakan Permasalahan Atau Ancaman Dari Luar Yang Datang Maka Dari Itu Ketika Kita Memiliki Kelamahan Dan Itu Ancaman Datang Kita Bisa Antisipasinya Dengan Baik Karena Kita Sudah Memetakan Kondisi Interan Eksan Dengan Baik Pula Nah Kemudian Selanjutnya Langkah Keempat Adalah Rumuskan Strategi Yang Direkomendasikan Untuk Menangani Kelamahan Dan Ancaman Termasuk Kemacahan Masalah Perbaikan Dan Pengembangan Lebih Lanjut Yang Kelima Yang Terakhir Adalah Tentukan Prioritas Penanganan Kelemahan Dan Ancaman Dan Susunlah Satu Rencana Untuk Tindakan Untuk Melaksanakan Program Penanganan Ada Beberapa Hal Yang Penting Untuk Diperhatikan Dalam Aksiswa Yaitu Sebagai Berikut Di Sebelah Saya Sini Ada Sesuatu Ini Ketika Bagaimana Kekuatan Bertemu Dengan Kelemahan Bagaimana Peluang Ketemu Dengan Ancaman Maka Yang Yang Lakukan Adalah Perluasan Kemudian Ketika Kekuatan Bertemu Dengan Kelemahan Atau Misalnya Disini Misalnya Kekuatan Itu Lebih Dominant Lebih Dominant Lebih Besar Daripada Kelemahan Kelemahan Maka Yang dilakukan Adalah Perluasan Termasuk Ketika Peluang Lebih Besar Lebih Banyak Daripada Ancaman Maka Yang dilakukan Perluasan Begitu Juga Bagaimana Ketika Kekuatan Itu Lebih Sedikit Daripada Kelamahan Ataupun Beluang Lebih Sedikit Jumlahnya Poin Poin Daripada Ancaman Maka Yang dilakukan Adalah Konsolidasikan Itu Salah Satu Strategi Yang harus Dihadapkan Kita Bisa Tau Bagaimana Misalnya Ketika Kita Mematakan Kondisi Internal Kita Dari Kesegi Kekuatan Kelemahan Kan Bisa Lihat Bagaimana Apapun Lebih Banyak Kekuatan Atau Lebih Sedikit Kelebihan Kekuatan Daripada Kelemahan Begitu Juga Dengan Linköne External Apakah Lebih Banyak Peluang Peluang Yang ada Di luar Daripada Ancaman Atau Peluang Lebih Sedikit Daripada Ancaman Maka Yang dilakukan Adalah Konsolidasikan Kemudian Di Slide Sebelah Saya Sini Ada Analisis SWOT Nah Dalam Membuat Analisis SWOT Kita Membuat Tabel Yang pertama Ada Faktor External Faktor Internal Faktor External Faktor External Di bawahnya Itu Ada Peluang Dan Ancaman Kemudian Di Sel Yang Sebelah Yang Horizontal Itu Ada Kekuatan Dan Kelemahan Disitulah Kita Buatkan Poin Poin Kekuatan Misalnya Poin Apa Saja ABCD Selama Itu Poin ABCD Peluangnya Apa ABCD Dan Sebagainya Jadi Ketika Misalnya Kekuatan Pertama Bertemu Dengan Peluang Pertama Itu Apa Strategi Yang Sudah Lakukan Maka Gunakan Misalnya Contoh Kita Kekuatan S Strength Kemudian Memanfaatkan Peluang Jadi Bagaimana Kekuatan Kita Gunakan Untuk Memanfaatkan Peluang Yang Ada Maka Yang Lakukan Adalah Perluasan Kemudian Selanjutnya Ketika Misalnya Kelemahan Bertemu Dengan Peluang Apa Yang Dilakukan Menghilangkan Kelemahan Dan Memanfaatkan Peluang Untuk Menghilangkan Kelamahan Tersebut Itu yang Harus Dilakukan Kemudian Bagaimana Ketika Kekuatan Bertemu Dengan Ancama Maka Dari Itu Gunakan Kekuatan Untuk Menghindarkan Ancaman Tersebut Misalnya Kekuatan Satu Tentang Apa Ancaman Satu Tentang Apa Atau Yang Lainnya Maka Gunakan Kekuatan Ini Untuk Menghindarkan Ancaman Tersebut Nah Yang Menjadi Berbahaya Yang Sulit Dalam Buat Setiga Apa Yaitu Ketika Kelemahan Bertemu Dengan Ancaman Maaf Yang Dikaukan Yaitu Paling Tidak Meminimalkan Kelemahan Untuk Menghindarkan Ancaman Nah Itu Yang Harus Degukan Maka Konsolidasi Menjadi Kata Kunci Dalam Membuat Strategi Antara Kekuatan Dengan Ancaman Dan Ancaman Seperti Itu Maka Dari Itu Menjadi Penting Di Dalam Membuat Analisis Swap Itu Saja Kuliah Pada Hari Ini Mengenai Analisis Swap Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dengan Baik Dan Ingat Dosen Sebagai Fasilitator Silahkan Kalian Untuk Membaca Sumber-sumber Yang Lebih Up to Date Yang Lebih Akurat Mungkin Dan Juga Lebih Baik Dan Bapak Akan Berikan Tugas Silahkan Kalian Untuk Membuat Analisis Swap Dari Organisasi Yang Kalian Pilih Dengan Organisasi Satu Dengan Yang Lainnya Di Antara Teman-teman Semua Harus Berbeda Itu Saja Dari Bapak Mohon Maaf Apabila Ada Keberangan Kita Tutup Dengan Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hallam Dari Dead Joker Terima kasih.